Kali ini channel Bola Mania sedikit mengupas perkembangan renovasi Stadion Mato Angin Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menegaskan akan memprioritaskan proses pembangunan Stadion Mato Angin Makassar di tahun 2021. Pembangunan Stadion Mato Angin adalah harga diri masyarakat Sulawesi Selatan, dan ini harus selesai, lanjut Nurdin Abdullah di hadapan anggota DPRD Sulawesi Selatan. Ia juga menyampaikan, hadirnya stadion ini akan mendorong pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan. Selain itu, dengan memiliki stadion berskala internasional, maka acara akan banyak diadakan di Makassar dan bermunculan kawasan-kawasan wisata. Untuk menuntaskan sesuai standar internasional, maka rehabilitasi Stadion Mato Angin membutuhkan anggaran mencapai Rp 1 triliun. Pemprov Sulsel tahun ini bahkan telah mengalokasikan anggaran Rp 200 miliar untuk konstruksi awal. Stadion Mato Angin atau biasa disebut Stadion Andi Matalata ini dibangun tahun 1957 silam. Memiliki kapasitas 15.000 penonton, dan pernah ditunjuk menjadi tuan rumah pekan olahraga nasional PON edisi keempat. Memang ironis sekali, kota sebesar Makassar dan menjadi salah satu kiblat persepak bolaan Indonesia tidak memiliki stadion yang benar-benar layak digunakan. Berbagai macam wacana dan desain terbaru sering dimunculkan namun kenyataannya tak kunjung terrealisasi. Bahkan beberapa kejadian konflik seputar stadion di Makassar sering menghiasi berita di media masa. Pecinta bola Makassar tampaknya sudah tidak berharap banyak terhadap Stadion Barombong, yang menurut informasi terjadi masalah soal audit keuangan. Hanya Stadion Mato Angin yang kini menjadi harapan besar untuk mengembalikan martabat persepak bolaan Makassar. Karena melalui PSM Makassar faktanya sudah memberikan banyak prestasi dan mengharumkan nama kota. Mampukah sang gubernur memenuhi janjinya? Mari tetap kawal dan dukung bersama di channel Bola Mania. Demlä Salt-C center tahun keorden kami berettual dan dukung bersama di channel Bola mania di create 와서 Terima kasih telah menonton!